Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel youtube kakak sumetiko bersama dengan saya sartika Nah pada podcast kali ini saya akan membahas tentang self healing Apakah teman-teman pernah mendengar kata self healing? Seperti apa itu self healing? Untuk itu saya akan membahas tentang self healing mulai dari pengertian, tujuan dan tipsnya Nah siapa tahu dengan podcast kali ini bisa membantu teman-teman bisa keluar dari luka batin yang pernah dialami ya Oke kita mulai saja yang pertama dari segi pengertian Self healing adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu Nah luka batin yang seperti apa? Yang dimaksud yaitu seperti gangguan psikologis, trauma, pengalaman buruk atau kejadian lainnya yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita Self healing memang semakin sering jadi pembahasan netizen Khususnya sejak awareness soal kesehatan mental terus meningkat Ternyata banyak yang menyadari pentingnya self healing untuk menghilangkan semua beban pikiran Dan bisa move on untuk terus melanjutkan hidup Tujuan dari self healing ini adalah memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi Self healing itu tidak hanya menyembuhkan pikiran dan jiwa Namun juga bermanfaat untuk fisik kita Ada juga yang mengatakan bahwa kondisi kesehatan mental atau emosional yang buruk Juga bisa berpengaruh pada fisik kita Nah ternyata banyak yang mengetahui bahwa kesehatan emosional dan fisik sering berjalan bersamaan dan saling berkaitan Namun kadang kalah kondisi emosional yang buruk seperti stres atau kecemasan juga dapat memicu penyakit fisik lainnya Kemudian yang ketiga bentuk atau metode penyembuhan mandiri Nah sobat-sobat podcast metiko Jika kamu pernah berada dalam situasi seperti ini Lelah terhadap emosi Ada baiknya untuk segera diobati Ada pun beberapa metode tertentu yang bisa kita lakukan secara mandiri Tanpa bantuan orang lain Nah bagi kalian yang masih bingung harus mulai dari mana Silahkan disimak dengan baik-baik ya Yang pertama adalah meluangkan waktu pribadi atau me time Nah metode pertama adalah dengan cara meluangkan waktu untuk diri sendiri Ketika sedang berada dalam kondisi bermasalah Maka ada baiknya nih Sobat-sobat metiko Meluangkan waktu terlebih dahulu Isilah waktu untuk fokus diri sendiri pada kebahagiaan Tujuan dari adanya me time ini adalah menyediakan ruang Dimana sobat metiko bisa bebas Tidak ada salahnya untuk memikirkan diri sendiri Terlebih dahulu Sebelum kembali ke berbaur dengan orang banyak Selain itu metode ini juga bisa meningkatkan Kesadaran bahwa kehidupan yang sobat metiko jalani Saat ini adalah penuh makna Buatlah dirimu sebagai pusat dari kebahagiaan itu sendiri Yang kedua adalah mindfulness Nah metode yang kedua ini Nah metode yang kedua ini seringnya kita dengar kata mindfulness Mindfulness itu bisa diartikan sebagai kesadaran penuh Nah dalam kondisi ini Dapat mengelola perasaan dan kondisi lingkungan lalu Menghubungkannya ke berbagai titik dalam pikiran Selain itu Metode ini juga bisa berguna Dalam memaknai setiap momen di kehidupan dunia Cara termudah untuk melakukan mindfulness adalah Memfokuskan diri sambil memejamkan mata di tempat tenang Kemudian lakukanlah pemfokusan tentang apa saja yang sudah dilakukan Hingga detik ini Metode ini juga bisa membuat sobat metiko lebih baik Apabila dilakukan secara rutin sebelum beraktifitas Yang ketiga adalah Berdialog dan berdamai dengan diri sendiri Lakukan dialog pada diri sendiri Dan berusaha untuk berdamai Dialog yang dimaksud disini adalah Sebuah kondisi dimana Sobat-sobat metiko Mengatakan setiap yang ingin dikatakan Dialog ini bertujuan Untuk melatih kita dalam mengatakan kejujuran pada diri sendiri Lalu bagaimana dengan berdamai Jika kita sudah jujur dengan diri sendiri Maka berikutnya adalah berdamai Setiap orang pasti memiliki pengalaman tidak menyenangkan tersendiri Tapi jangan biarkan hal tersebut mengambil ahli seluruh dirimu Ingatlah bahwa semua itu sudah terjadi Nah jadi untuk sobat-sobat metiko Tidak perlu menyalahkan keadaan Karena keadaan itu sendiri yang akan membantu sobat metiko dalam berkembang Kemudian langkah metode yang keempat adalah Self-compassion Dalam penyumbuhan mandiri Ada sebuah istilah yang sering disebut dengan self-compassion Apa self-compassion? Nah artinya Ini merupakan sebuah kemampuan dalam diri manusia Dalam memahami dan merespon setiap emosi dan penderitaan Metode ini juga bisa berkaitan dengan poin sebelumnya Tujuan dari self-compassion ini adalah untuk meningkatkan rasa peduli dalam diri kita sendiri Kemudian yang kelima adalah dengan cara metode menulis Nah menulis bisa menjadi salah satu langkah yang baik untuk menghilangkan rasa lelah akibat emosi Dengan menulis sobat metiko bisa mengutarakan apa yang ingin dilakukan secara langsung melalui penah dan kertas Tulislah semuanya tanpa perlu khawatir soal tanda baca Metode ini bisa digunakan untuk melatih sobat mediko Agar bisa jujur terhadap diri sendiri Nah bagaimana tips melakukan penyembuhan mandiri? Nah disini ada beberapa hal yang harus dilakukan Untuk itu langkah pertama adalah membuat sugesti Saran pertama adalah dengan memberikan sugesti yang bisa tertanam dalam diri sobat metiko seutuhnya Sugesti ini bisa mendorong sobat metiko untuk terus berkembang dan berpikiran positif Agar semua hal tersebut bisa terkabul Maka dibutuhkan sugesti yang positif pula Contohnya adalah meyakinkan diri Yang masih beruntung karena memiliki solusi dari masalah Kemudian yang kedua adalah jaga jarak dan fokus pada diri sendiri Pada poin berikutnya adalah melakukan jaga jarak terhadap berbagai hal yang mampu meningkatkan sobat metiko terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan Lakukan juga jaga jarak sementara dengan beberapa orang untuk fokus terhadap diri sendiri Selain itu, fokuskan saja perhatianmu ke hari ini sepenuhnya Dengan begitu, sobat metiko bisa mengurangi dampak dari masa lalu maupun di masa depan nantinya Kemudian poin ketiga adalah biarkan emosi mengalir dengan sendirinya Hal penting dalam melakukan self-healing adalah Berusaha menerima semua yang terjadi, termasuk emosi Biarkan emosimu mengalir dengan sendirinya Tidak perlu ditahan Keluarkan semua rasa kecewa, amarah, dan emosi negatif lainnya Agar sobat metiko merasa lebih tenang Untuk mendampingi, cobalah bersikap lembut terhadap diri sendiri Jika biasanya sobat metiko mengkritik dan memahki diri sendiri Karena merasa kesal Nah sekarang, usahakan untuk menghindar hal itu Perlakukan dirimu dengan penuh kasih sayang Anggap saja seperti seorang teman atau orang lain yang harus sobat metiko jaga perasaannya Kemudian yang keempat adalah Izinkan diri sobat metiko untuk berbicara Jangan lupa untuk memberikan izin kepada dirimu Untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi Carilah sosok teman atau orang yang benar-benar dapat dipercaya Untuk menyimpan cerita Bercerita kepada orang lain bisa membantu kita dalam proses penyumbuhan mandiri Hal ini juga mampu mempermudah diri dalam melepaskan masalah Kemudian yang kelima adalah Izinkan diri untuk memaafkan Nah, selain memberikan izin untuk berbicara Ada baiknya juga mengizinkan diri sendiri untuk memaafkan Maafkanlah diri sendiri atau orang lain terlebih dahulu Agar merasa lebih tenang Poin ini akan berpengaruh besar terhadap proses penyembuhan Berbeda dengan menunggu orang lain meminta maaf Yang hanya akan menambah perasa negatif pada diri sendiri Yang keenam adalah merawat diri Poin berikutnya adalah merawat diri Yaitu sebuah tindakan Dimana kita sendiri memendulikan diri sendiri Contoh, hal yang bisa dilakukan adalah Dengan mengatakan Tidak untuk melakukan hal tidak menyenangkan Berpendapat dan menetapkan batasan Jadi, Sobat Metiko juga bisa memfokuskan pada kebutuhan diri sendiri Terlebih dahulu Agar merasa lebih baik lagi Kemudian, yang ketujuh Yang terakhir adalah Mencari bantuan dari ahli Nah, poin terakhir adalah Meminta bantuan pada orang yang memang sudah ahli di bidangnya Sobat Metiko bisa mengunjungi psikolog atau konselor Untuk berkonsultasi Minta bantuan pada mereka Untuk melepaskan diri dari rasa lelah akibat emosi Hal ini akan sangat membantu Mengingat mereka adalah orang ahli Dan tahu mengenai apa saja yang harus dilakukan Nah, demikian yang saya sampaikan mengenai self-healing Semoga self-healing ini Dari tips-tips yang dilakukan Dari secara mandiri Maupun berdasarkan bantuan psikolog atau konselor Nah, semoga Bagi yang mempunyai masalah self-healing Bisa segera sembuh dan terbebas dari penyakit masa lalu Demikian yang saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Dan semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax